Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan di kolom komen video saya. Salah satu penonton setia channel Jeligo Psyching bertanya, apakah dengan tenda single layer yang UL jika digunakan di gunung tinggi seperti merbabu atau ringjani akan menyebabkan hipotermia? Saya menduga pertanyaan ini ada kaitannya dengan video dari seorang komika yaitu Bang Zawin yang menyebutkan bahwa tenda single frame dapat menyebabkan hipotermia. Oke, penyebutan single frame saya yakin hanya salah ucap aja, maksudnya single layer atau single wall. Jadi shelter yang hanya terdiri dari satu lapisan kain aja. Tenda yang ada di video tadi kira-kira seperti ini. Tenda tipe ini banyak beredar di pasaran karena harganya yang murah. Sebelum saya jawab, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalian juga bisa mendukung saya untuk terus berkarya bikin video edukasi seputar pendakian di channel ini lewat traktir.id garis miring jali ghost hiking. Nah, kita mesti tahu dulu nih definisi hipotermia. Ini adalah kondisi ketika panas tubuh yang dihasilkan lebih rendah daripada panas yang hilang. Kalau suhu tubuh berada di bawah 35 derajat celcius berarti udah masuk kategori hipotermia. Kalau udah parah hipotermia dapat menyebabkan kematian. Balik ke pertanyaan, apakah maket tenda single layer jika digunakan di gunung seperti merbabu atau rinjani akan menyebabkan hipotermia? Kalau maksud pertanyaannya adalah penyebab utama, tentu aja jawabannya enggak. Tenda single layer seperti ini kalau dihadapkan di cuaca ekstrim memang tidak disarankan karena bisa rembes, kondensasi parah, dan patah frame. Cuma menurut saya bukan penyebab utama hipotermia. Karena biasanya penyebabnya adalah kombinasi dari beberapa faktor, bukan hanya satu aja. Sepengetahuan saya ada dua hal yang menjadi penyumbang terbesar hipotermia. Pertama, tidak menguasai sistem layering. Apa itu sistem layering? Ini adalah sebuah cara berpakaian dengan memakai beberapa layer atau lapis pakaian agar memerangkap panas lebih efektif dan dapat disesuaikan dengan cepat berdasarkan suhu dan perubahan cuaca. Kalau terasa dingin layer ditambah, kalau kegerahan layer dikurangi. Kunci dari sistem layering ini adalah kering dan hangat. Pembahasan lengkap tentang sistem layering ini udah pernah saya buatkan videonya. Kalian bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas. Setelah sistem layering, penyebab kedua hipotermia yang paling sering terjadi adalah kondisi badan yang kurang fit, akibat kurang makan dan minum. Sehingga daya tahan tubuh menurun drastis. Apalagi setelah melakukan aktivitas yang berat. Tubuh kita membakar sekitar 3000-4000 kalori sekali hiking dan mengeluarkan banyak sekali cairan. Imbangi dengan minum yang cukup dan makanan yang bergizi. Jadi apabila kedua faktor tadi diabaikan lalu pakai tenda single layer yang seperti Bang Zawin maksud di videonya, tentu akan mempercepat terjadi hipotermia atau bahkan memperparah. Tapi apakah semua tenda single layer tidak bisa digunakan di tengah cuaca ekstrim, tergantung tenda single layer yang mana? Selain tenda single layer yang sudah dibahas di awal, ada juga model tenda single layer ultralight seperti ini, yang walaupun didesain untuk pendakian gunung salju atau 4 musim, cuma tetap bisa dipakai di iklim tropis Indonesia. Para penggiat ultralight hiking juga banyak yang memakai shelter single layer tanpa frame seperti ini, yang biasa disebut tarpten, di tengah cuaca ekstrim. Selama skill mendukung, sistem layering aman, makan minum cukup, penghuninya ya tetap aman. Saya sendiri pernah memakai tenda single layer alas terpal di ketinggian 2000 meter lebih. Walaupun tendanya rembes dan goyang-goyang dihantam angin, cuma situasi tetap aman terkendali. Jadi walaupun kamu pakai tenda single layer lalu ketemu cuaca ekstrim di Merbabu atau Rinjani, selama tendanya masih berdiri, layering kamu mantap, peralatan lengkap, cukup makan dan minum, kamu nggak akan terkena hipotermia. Cuma apabila terjadi kebalikannya, yaitu layering berantakan, perut kosong, dehidrasi, walaupun kamu ada di dalam tenda double layer yang harganya mahal, munculnya gejala hipotermia tinggal tunggu waktu aja. Oke saya kira udah jelas ya jawabannya, hipotermia terjadi bukan karena satu faktor aja, melainkan kombinasi dari beberapa faktor, seperti sistem layering, kondisi fisik, dan kecukupan cairan dan gizi selama perjalanan. Tenda single layer pun ada yang didesain buat tahan badai dan cuaca ekstrim, sehingga bisa kamu pakai di gunung seperti Merbabu atau Rinjani. Buat teman-teman yang cuma sanggup beli tenda single layer seperti ini ya nggak apa-apa, untuk sementara bisa ditambah dengan flysheet, yang penting pasak ditancap dengan kuat, atau kalian bisa nabung untuk beli tenda double layer seperti ini, ini, atau bahkan beli tenda ultralight tanpa frame yang biasa disebut tarpten seperti ini. Tips cara memilih tenda bisa kamu tonton di channel ini yang berjudul Milih Tenda Jangan Ngasal. Klik link yang muncul di pojok kanan atas ya. Sekian jawaban dan penjelasan saya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Kalau kalian punya pengalaman pakai tenda single layer, silakan tulis di kolom komen ya.